Oke, selanjutnya ini juga ada The Next Rising Star, Temi. Ada Sean Adrian. Walaupun dia ini kan umurnya masih 17 tahun, tapi dia juga udah dapet izin loh pacaran dari ibunya. Nah, meskipun sudah mengantong izin, dia justru mengaku tidak ingin berpacaran. Kenapa? Watch this. Masa remaja mungkin merupakan masa yang tepat untuk mulai mengekspresikan diri. Tidak hanya dalam prestasi, tetapi juga soal kekasih. Tidak sedikit anak-anak remaja yang kini sudah mulai berani menjalani hubungan spesial, meski usianya masih terbilang di bawah umur. Namun berbeda dengan putra Andi Soraya, Sean Adrian Khulafa. Walaupun telah mendapat izin dari sang mama untuk mulai berpacaran, namun Sean rupanya masih belum ingin menjalani hubungan spesial dengan lawan jenisnya, meski kini usianya telah menginjak 17 tahun. Nyongkap sendiri sih, boleh-boleh aja sih. Tapi akunya sendiri, aku sendiri. Belum siap gitu secara mental maupun secara... Soalnya aku sendiri sebagai remaja, semua remaja sebenarnya. Pasti ada fase mereka yang nafsu mereka tuh sangat tinggi gitu. Mau itu mereka akhirnya pacaran atau sampai lebih jauh dari itu. Aku sendiri, aku belajar untuk mengkontrol nafsu itu. Karena menurut aku, itu memang ujian atau percobaan untuk remaja itu. Untuk biar nafsu yang... Karena juga masa pertumbuhan, nafsu itu pasti otomatis lebih naik kan. Belajar untuk dikontrol juga. Di saat banyak teman-temannya yang sudah mulai mengandeng kekasih di hampir setiap kesempatan, rupanya hal itu tidak membuat Sean iri. Dan memiliki keinginan untuk juga merasakan hal yang sama dengan orang-orang sebayanya. Pola fikirnya yang selalu memandang jauh ke depan, membuat pemain This Is Cinta ini lebih berhati-hati dalam bertindak. Aku sendiri sih melihat dari, melihat lebih jauh ya. Apa efeknya, efeknya sendiri. Mungkin dapat pengalaman, dapat lebih kenal, mengenal lebih banyak orang gitu. Tapi juga kita harus melihat misalnya dampak negatifnya. Kadang-kadang ada remaja yang mereka pacarannya itu parah banget. Sampai mereka putus dikit langsung stres. Saking stresnya, sekolahnya keganggu. Saking sekolahnya keganggu, orang tuanya mulai marah. Dampak negatifnya ada, dampak positifnya ada. Tapi kalau misalnya ada api misalnya, lebih mending dihindari daripada dilewatin gitu. Lalu, sesungguhnya kriteria wanita seperti apa yang diinginkan oleh Sean untuk dijadikan pasangannya nanti? Kriteria pasangan, ya mungkin orang yang, perempuan yang pintar dan cantik. Semua orang punya definisi cantik, mereka masing-masing ya. Cantik, pintar. Pintar nggak harus secara akademis ya. Dan baik hati. Salut ya dengan pemikiran Sean yang terbilang cukup dewasa di usianya yang masih muda. Tuh, ini anak muda Indonesia harus banyak belajar dari Sean. Benar banget. Agak jarang nih, Tem, soalnya ngeliat remaja sekarang. Pilihatan dari Sean tadi yang di usia yang ke-17 bisa dikatakan itu bijaksana ya. Mantap, banget, banget. Keep it up ya buat Sean dan yang pasti nggak terus berkarya. Iya nggak sih? Itu yang paling penting. Oke.